oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai candy loper pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama mas mimin syarmin yang akan membawakan satu bocoran alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kali ini kita telah disyukurkan dengan melihat kendra wilantara yang saat ini mengurusi ke sendirian namun saat ini ke yang benar-benar selalu histeris menangisnya guys karena dia saat ini benar-benar membutuhkan sosok ibu agar kehangatan ke saat ini benar-benar sempurna ketika ada ke bersama el dan juga mama dan juga kendra wilantara namun saat ini maudi yang benar-benar marah terhadap kendra wilantara karena dia saat ini menginginkan agar anita segera ditolong namun kendra wilantara malah menyuruh agar maudi diam dan tidak membuat satu kesalahan kembali karena anita sudah benar-benar membuat kendra wilantara dan juga maudi kecewa karena ken tidak ingin terlibat maudi yang lebih dalam lagi ya guys dan saat ini kendra wilantara menginginkan agar maudi tetap tinggal bersama ke dan el disini dan tidak usah menolong anita dan biarkanlah saja anita terjerumus ke dalam jurang kehancuran namun saat ini kita pun akan disuguhkan dengan melihat si oncom arman yang saat ini telah dikejar-kejar oleh anak buahnya si baron karena dia berusaha melarikan diri dari tangan si baron dan saat ini si arman pun terjebak nih di dalam lubang dan dia pun ternyata masuk ke dalam lubang ya guys yang benar-benar dalam dan sampai saat ini si arman benar-benar akan benar-benar tiada karena dia pun saat ini dikubur hidup-hidup nih oleh anak buahnya si baron karena anak buah si baron sudah benar-benar kesal terhadap si oncom arman mungkinkah ini adalah karma untuk si oncom arman ya guys yang selama ini telah menghancurkan perusahaan arga dana grup dan keluarga arga dana dan semoga saja saat ini si arman pun akan benar-benar menyesal dan akan mengakui semua tentang kebusukannya selama ini terhadap arga dana dan mungkinkah ini adalah balasan dari semua perbuatan si arman yang selama ini telah diperbuat oleh dirinya terhadap keluarga kendra wilantara dan juga arga dana tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya mas mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini namun di sisi lain kita pun akan disuguhkan dengan melihat saat ini si hatar dan juga madina yang telus tetap selalu berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya ya guys karena saat ini mereka pun benar-benar selalu bahagia dibuatnya karena saat ini hatar dan juga madina benar-benar sudah akan mendekati detik-detik pernikahannya dan semoga saja mereka pun akan segera dihalalkan ya guys dan kita pun yang melihat bakalan bahagia tentunya ketika melihat pernikahan hatar dan juga madina berlangsung tapi sebelum lanjut lagi mas mimin doakan nih agar pemain dan kru sinetron love story the series tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan kita pun saat ini akan melihat kehancuran keluarga wilantara dan juga dinda dan saat ini sepertinya wilantara yang mencoba menemui dinda karena dia pun tidak ingin berpisah dengan dinda namun ramah yang selalu saja menghalangi niat baik wilantara tetapi saat ini dinda pun sudah memutuskan tentang semua kehancuran ini dan dia pun saat ini benar-benar akan berpisah dengan wilantara dan ini semua adalah gara-gara si oncom ramah yang selalu menghasut dan mencuci otak si dinda agar dia pun dekat bersama dengan paisa dan mungkinkah wilantara pun akan segera berpisah dengan dinda ataukah dinda pun akan menyesal seumur hidupnya dan saksikan kelengkapan sinetron love story the series yang selalu tayang setiap hari di sctp1 untuk kita semua dan kita pun akan melihat saat ini maudie dan juga kendra wilantara yang saat ini telah cek cok mulut ya guys karena saat ini maudie yang selalu mempentingkan si anita dan ken harus menjaga baby queen sendirian namun argadana datang untuk melihat cucu-cucunya pas di saat momen yang tidak bahagia guys antara maudie dan juga kendra wilantara mungkin hanya itu saja yang dapat mas mimin sampaikan ini lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya mas mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati